12.000 aparatur sipil negara atau ASN akan pindah ke ibu kota Nusantara tahun ini. Pemindahan berlangsung bertahap mulai bulan Juli hingga Desember 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas menyampaikan 12.000 pegawai yang terdiri atas ASN dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Eslon I, Eslon II, Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional hingga Pelaksana dari 38 kementerian lembaga akan dipindahkan untuk klotter pertama pada bulan Juli 2024 mendatang. Saat ini pihak Kemenpan RB tengah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan terkait insentif berupa tunjangan pionir. Usulan tunjangan ini sebagai bentuk apresiasi kepada ASN karena tahap awal pemindahan IKN belum tersedia dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok selengkap Jakarta. Penentuan jumlah pegawai ASN instansi pusat yang akan pindah ke IKN dilakukan melalui beberapa tahap dengan memperhatikan prinsip dan aturan yang berlaku. Seluruh tahapan ini untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berjalan efektif pada masa awal pemindahan. Terlebih, pemerintahan di IKN sepenuhnya menggunakan digitalisasi. Kementerian secara intensif mempersiapkan proses pemindahan aparatur sipil negara mulai dari SDM hingga tata kelola pemerintahannya. Tidak hanya kesiapan SDM, pemerintah juga tengah mengejar target menyiapkan hunian bagi para ASN yang saat ini progresnya mencapai 30%. Selain itu, Kemenpan RB saat ini juga terus berkoordinasi untuk memastikan mengenai infrastruktur pendukung seperti ruang kantor, infrastruktur jaringan, dan sistem yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan peran pegawai ASN di IKN. Selain menerapkan konsep kota pintar atau smart city, tata kelola pemerintahan di IKN didukung dengan green design, green building, serta green open space. Para ASN di IKN juga nantinya dapat memanfaatkan share service berupa pusat pelayanan dan co-working space. Tim Redaksi TV Rikalti melaporkan.